Musik Kalau tangkahan tidak ada ekoturism, mungkin hari ini hutan di sana sudah habis karena kami juga butuh kehidupan dan kami akan melakukan apapun agar kami bisa hidup karena kami juga makhluk hidup yang punya hak untuk hidup di muka bumi ini Sebelum ekowisata, saya adalah illegal logger Pengambilan kayu dari hutan itu tidak tabu Semua masyarakat mengambil itu Saya dulu ditangkap sama aparat dihukum 2 tahun Dan di penjara saya berpikir apa sih harusku perbuat sekembalinya aku dari penjara Karena kakek saya juga, bapak saya pemain legal login dan saya juga Tapi saya berpikir kalau saya tidak berubah, mungkin anak saya juga bisa seperti nasib yang saya bilang seperti itu Musik Musik Alasan saya Kita dari pelaku illegal lodging menjadi pelaku pariwisata itu adalah karena melihat dampak negatif dari pelaku illegal lodging itu Kita merubah mindset tersebut menjadi pelaku pariwisata dan kita mendapat keuntungan dengan menjaga hutan Paket wisata gajah yang ditawarkan kepada wisatawan itu seperti memandikan gajah Berjalan bersama dengan gajah Nah jadi para turis dapat melihat dan mempelajari bagaimana sifat gajah di dalam hutan Musik All the things we've done in northern Sumatra have been kind of eco-tourism And it's really nice to see that it's not just foreigners coming in, giving money, going away Everything's being fed back into the community so they can empower themselves So they have alternatives to being in the palm oil industry or logging or all of those things which are destroying this habitat Because it's beautiful Semua masuk tamu ketangkahan melalui CTO Datang tamu ketangkahan kamu mau tempat dimana begitu Nggak ada harus di sini, nggak boleh seperti itu Pemerhatan itu bukan semua sama ya kan Tapi semua mendapat sekarang ini Bagi masyarakat yang nampak jelas sekali keuntungannya Pendidikan, pendidikan bahasa Inggris didanai daripada ya kita sendiri lembaga kita Anggota SEU kebanyakan bekerja di ekowisata Dan anggota wisata meminjam uang ke pihak SEU untuk memodali modal usaha mereka Karena begitu pesat pendapatan di ekowisata, mereka mengambilkan uang SEU tepat waktu Kami sekarang ini bersama ranger, kita menjual hutan tapi tanpa memotong kayu Kita setiap hari Jumat itu melakukan patroli di perbatasan Taman Nasional dan masyarakat Kita kerjasama dengan ranger-ranger yang ada di tangkaan ini Yang kita fokuskan kalau patroli di batas Taman Nasional dan lahan masyarakat itu Ada aktivitas ilegal seperti pemasangan jerat satwa Kawasan konservasi penting karena dia bukan warisan dari nenek moyang Tetapi pinjaman dari generasi yang akan datang Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga manfaat dan nilai kualitasnya Kawasan konservasi untuk kepentingan generasi mendatang Komitmen pemerintah dalam hal ini di JNK SDAE adalah Membangun role model sehingga keberhasilan tangkaan bisa direplikasi di tempat lain Dan ada proses pembelajaran Kemitraan sangat tertarik untuk mendukung tangkaan Karena ini model hidup yang bisa kita tampilkan kepada nasional dan internasional Masyarakat mempunyai kesadaran sendiri Perubahan dari ilegal loggers menjadi penjaga dan melindungi alam Itu sangat jarang terjadi dan ternyata bisa dilakukan Artinya adalah sebetulnya masyarakat jika punya keinginan yang baik Untuk memperoleh hasil bukan dari kayu namun dari wisata alam bisa terjadi Keseimbangan adalah kunci untuk mendapatkan harmonisasi Karena harmonisasi kehidupan antara manusia dengan alam sekitarnya adalah jaminan Buat keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!